Intro Shalom selamat pagi bagi kita semua Bertemu lagi dengan saya Shaini Walangitan dalam bacaan Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar Sebelum saya membacakan bacaan Renungan Pagi, mari kita berdoa Bapak kami yang bertahtarim kerajaan surga, sekarang Shaini mau berdoa Tuhan Sekarang Shaini ingin membacakan bacaan Renungan Pagi Tolong isi hati kami dengan kudus supaya kami bisa membacakan bacaan Renungan Pagi dengan baik Dan tolong berkati orang-orang yang ingin mendengarkan bacaan Renungan Pagi pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus, Shaini berdoa dan berdoa syukur, amin Jelur Renungan Pagi kita Dia membuatnya menjadi dosa karena kita Ayat temanya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Alam memperkenankan anak yang dikasihinya Penuh anugerah dan kebenaran Untuk datang dari satu dunia yang didalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya Menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan Digelapi bayang-bayang maut dan kutub Dia memperkenankannya Meninggalkan lubu kasihnya yang penuh dengan puji-puji para maekat Untuk menderita hina, malu, nista, dan dibenci Bahkan sampai mati Lihatlah dia di padang belantara Di taman Getsemani di atas kai salib Anak Allah yang tiada bercelah di itu memikul atas bahunya beban dosa manusia Dia yang pernah satu dengan Allah Merasakan dalam jiwanya dasyatnya Perpisahan antara Allah dan manusia Yang diakibatkan oleh dosa Sebab itulah Dari bibirnya terucap jeritan yang pedih Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Beban dosa Kedahsyatan dosa itu Perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimpulkannya Itulah yang menghancur Menghancur luluhan hati anak Allah Tetapi pengorbanan yang besar ini Bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapak bagi umat manusia Bukannya membuat dia mau menyelamatkan Tidak Tidak sama sekali Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Allah Bapak mengasihi kita Bukan karena perdamaiannya yang besar itu Tetapi dia mengharuniakan perdamaian karena dia mengasihi kita Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasihnya yang tiada batasnya itu Kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa Tidak ada yang lain kecuali anaknya Anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita Sebab Hanya Hanya dialah yang dahulu di dalam beribahan Allah Bapak Yang dapat menyatakan dia Hanya dia yang mengetahui tinggi dan dalam kasih Dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya Tidak ada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya Yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa Dapat menyatakan kasih Allah Bapak kepada manusia yang sudah hilang Kebahagiaan sejati halaman 16-18 Demikian bacaan renungan pagi kita sudah selesai Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta dalam keajaan surga Sekarang saya ini mau berdoa Tuhan Sekarang saya ini sudah selesai membacakan bacaan renungan pagi Tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan renungan pagi pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Saya ini berdoa dan berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa